Kelene itu juga harus kita pahami. Kelene itu bahasa Jawa, artinya sesuatu yang halus, sesuatu yang tak tertangkap oleh rasio kita. Tanyalah, apa pada orang-orang itu. Biasanya saya itu kalau jam sekian itu lewat sini itu ada yang ludah dari atas ke kepala saya itu. Ini tiga hari kok tidak ada. Oh itu yang namanya ini, sekarang sedang sakit. Nah kata Nabi, ayo kalau gitu kita tengok karena dia sakit. Kalau kita rajin membaca kisah para alizen, jepang itu juga begitu. Jadi itu kalau perbawa seseorang ya, itu bisa ngomong satu kata saja, itu orang yang mau membunuh itu bisa keder. Tidak. 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 orang itu nggak ngerti sehingga ngecam ini ngecam itu jadi seperti itu ya Nah nanti setelah fikih itu sendiri kan mentok mau namanya orang berfikir dan akhirnya mentok ya tumbuhlah ilmu hadis Hai sehingga hadis itu muncul abad ketiga hijriyah lhoh barang yang muncul setelah abad ketiga itu itu yuk jauh sekali kan Nah gitu nah terus diklaim soke-soke kan kan ya betul liru gitu ya kita harus tahu dulu ini bagusnya jadi wajar nanti kalau kelompok A ini hadis oke kelompok Bim nggak itu salah ini lawan 300 tahun gitu loh mungkin ini Pak Pak Zim kan jadikan hal yang sifat niskala atau energi atau gaib itu kan ada itu tapi hari ini banyak dari setiap tradisi entah dari tradisi yang dibawa oleh tradisi Islam Muslim Timur Tengah atau di kita itu banyak terlalu tahayul tahayul ini ternyata dugaan saya alat kolonis ini jadi misalkan kayak itu tadi ya jauh sebelum itu Nabi itu digunakan untuk tahayulisasi untuk kepentingan kelompok identitas sama misalnya di Nusantara itu adembahku itu seperti so ini ini ya itu tadi faktor pembangunan identitas kan ya identitas itu meliputi macem-macem iya termasuk tahayul itu ya tahayul kan dari kata khayal ya jadi dari kata imajinasi ya jadi apa yang dikhayalkan itu di istilahnya itu dicitrahkan seolah-olah real dan berlebihan dan berlebihan ya kan maka kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang bertakayul karena apa karena itu prosesnya yang masuk ke otak kita hanya bisa melakukan pendidikan dengan benar yang akhirnya menyadari sama dengan orang-orang Islam misalnya ketemu cara-cara orang Jawa dalam melakukan sesuatu kan disebut klenik ya kan nah klenik itu juga harus kita pahami klenik itu bahasa Jawa artinya sesuatu yang halus sesuatu yang tak tertangkap oleh rasio kita ya itu namanya klenik makanya teman saya saya punya teman yang agnostik ngerti agnostik ya jadi orang yang sebenarnya itu ya ngerti kalau bertuhan tapi tidak urusan dengan agama apapun ya formalitas agama apapun nggak ada nggak peduli juga tidak perlu juga nggak perlu apa itu meyakin-yakinkan Tuhan ada atau tidak ada juga nggak perlu ya dia dia anggap ya sudah lah kalau kita percaya ada ya sudah kalau bilang urusan ya lebih jauh dari itu dia tidak mau ya kan itu bilang nah sekarang almarhum itu kena covid pada waktu awal tahun 2020 ya dia bilang ya sebagai orang agnostik ya agama itu paling klenik dibandingkan dia agnostik dari segi ketuhanan tapi dia kejawen ya dia ngakui saya kejawen kan kalau kejawen tidak dianggap agama ya anggap aja kejawen jadi dalam agama ya saya agnostik aja ya kan gitu dia itu ya karena orang itu sering mengacaukan kan soalnya tapi dia pinter dia itu seorang insinyur dari ITB ya kan jadi dia bilang saya kejawen jelas tapi karena kejawen itu tidak diterima di agama maka untuk agama saya pegang sebagai agnostik aja kan gitu nah itu akhirnya dia bilang orang beragama itu paling klenik dibandingkan orang kejawen malah paling klenik loh karena percaya sesuatu yang tidak pernah dibuktikan orang kejawen itu membuktikan nah itu masalahnya jadi orang kejawen itu membuktikan malah paling klenik iya kayak orang kejawen tadi kan baca mantra wah betul-betul bisa ini berarti membuktikan iya lah kalau orang percaya saja orang agama itu kan gak membuktikan kaya loh kan katakanlah gini kan orang sembahyang kepingin apa masuk surga tapi kan gak bisa membuktikan dia masuk surga gitu loh maksudnya si teman itu gitu gitu loh tapi kalau wah ini ada penyakit gini kita baca tidur rumah sungi bisa dibuktikan efeknya efeknya gitu loh nah yang bisa dibuktikan itu kalau tuh dianggap klenik kata dia masih kleniknya itu rendah gak sepiro dibandingkan yang tidak bisa dibuktikan dibuktikan awamu iya gitu jadi gitu Pak Azim sebenarnya kan njeng nabi itu juga manusiawi iya tapi beliau yang bener-bener orang yang mau merubah mentransform mau belajar gitu iya kebanyakan kan orang itu melihat itu dengan kultus gitu dengan person yang melekat kepada bahwa yang akhirnya diikuti atau dipercaya itu adalah tadi tahayulnya bukan bukan sisi kemanusiaan nabi itu sendiri bahwa beliau itu juga inspirator caranya kita bisa seperti ini beliulah setidaknya dalam konteks budaya yang berbeda bisa mungkin seperti itu gitu iya bisa karena gini kan kita kembali harus belajar itu tadi kan belajar Islam dan nabi itu jangan lari dulu dari Al-Quran jadi kembali ke Al-Quran Al-Quran itu nyuruh apa? nyuruh ikro iya kan oh berarti nabi itu dari awal mengajak umatnya itu bisa membaca ya tanda-tanda alam karena ikro itu tidak ada ikro bukumu itu tidak ada jadi jadi perintah membaca itu bersifat nakiro kalau kita belajar nakiro itu nakiro itu obyeknya apa saja jadi untuk mengetahui sebuah obyek kami itu harus baca dengan benar gitu diteni diteni diciri ya sifatnya apa dan sebagainya itu satu jadi itu kalau kembali ke Al-Quran itu situ satu ya yang kedua dikatakan gak jauh dari surat itu ya pada surat Al-Quran yaitu surat 68 itu dikatakan engkau Muhammad ya kan berada pada akhlak yang luhur luhur nah umat Islam seharusnya selalu mencari sejarah keluhuran itu sayangnya tidak kesana jadi tarung gitu kan ya contoh keluhuran saya kan belajar dulu pada guru-guru itu yang melahirkan melahirkan apa itu mengajarkan keluhuran itu ya yang dibawah hadisnya adalah yang pendek itu in nama bu itu li utam mima maka harimal akhlak sesungguhnya aku ini dibangkitkan untuk mengutamakan budi pekerti nah kita belajar pada guru-guru tua itu pelajang desbundi ya pak guru yang disebut akhlaknya Rasulullah itu nah dia ceritakan suatu hari pergi ke Ka'bah itu selalu di ludahi oleh orang di atasnya ya tapi gak pernah marah suatu hari kok gak ada lagi ludahi itu hari pertama gak ada hari kedua gak ada sampai hari ketiga kok gak ada tanyalah apa pada orang-orang itu biasanya saya itu kalau jam sekian itu lewat sini itu ada yang ludah dari atas ke kepala saya itu ini tiga hari kok tidak ada oh itu yang namanya ini sekarang sedang sakit nah kata Nabi ayo kalau gitu kita tengok karena dia sakit orang itu menjawab ya Muhammad kan panggilan Rasul Nabi itu nanti setelah di Madinah ya di Mekah itu ya masih jambal-jambalan lah kayak gitu jangkar gitu kan ya Muhammad selamat aku mengikuti kamu karena orang-orang yang membenci kamu belum ada yang menjenguk aku tapi kamu sudah menjenguk nah jadi seperti itu itu esensinya ya ya esensinya ya kan terus Nabi apa itu suatu hari berada di bawah pohon kurma karena kelelahan tapi ada musuhnya mau membunuh ya kan ketika mau membunuh kan bertanya siapa yang bisa menolong kamu Nabi kan jawab Allah ya begitu dijawab Allah itu pedangnya itu jatuh pedang yang dipakaian itu ya nah kisah demikian ini perlu saya sampaikan bukan hanya pada orang Islam kalau kita rajin membaca kisah para al-Zen Zen Jepang itu juga begitu itu jadi itu kalau perbawa seseorang ya itu bisa ngomong satu kata saja itu orang yang mau membunuh itu bisa keder nah jadi jadi jangan dianggap itu mustahil atau anu karena bukan hanya orang Islam gitu loh ya orang-orang lain pun bisa mengalami seperti itu nah sekarang siapa yang mau menolong kamu pedang kan diambil Nabi tidak ada tapi tidak dibunuh ya kan jadi karena perbawahnya Nabi karena perbawah Nabi ini pedang langsung ikut gitu loh nah ini banyak sekali cerita-cerita pendek tapi manusiawi betul dan dijawab ya dan dijawab sayangnya gitu kan itu tidak terus ini di follow up di follow up oleh ini yang lebih di anukan itu kan sesuai identitas tadi Aduhadis Aduhanu jadi itu ya sama Nabi suatu saat ya kan bertanya siapakah orang yang apa ini imannya lebih kuat diantara umatku gitu ya maka orang mulai mengaku lah istilahnya ya kami Rasulullah karena kami kan dekat dengan kamu ini sudah di Madinah di Madinah sudah manggil Rasulullah ya kami gitu kan terus ada lagi yang bilang ya meskipun tidak bersama tapi kami masih bisa ketemu dan sebagainya tapi Rasulullah menjawab oh tidak demikian jadi yang lebih mencintai aku itu adalah orang yang nanti tidak tahu aku tapi percaya mengimani aku kalau kamu jelas ada sama saya nah ini ajaran-ajaran Budi Bekerti sebenarnya ya tujuannya supaya orang tidak menyembungkan diri kan gitu kan itu kan waduh aku dekat Rasulullah menyembungkan diri kan padahal maksudnya itu supaya iya jadi siapapun gitu loh ya orang yang bisa memahami ya apa yang saya ajarkan dengan baik ya itulah sebenarnya yang yang benar dan ini konteksnya memang ya ya Islam ya itu konteks Islam itu secara nah ini yang demikian-demikian ini kan jarang disampaikan yang disampaikan itu yang benar ini begini yang karem begini nah itu ya jadi akhirnya iya padahal Budi Bekerti itulah yang nomor dua yang diajarkan oleh Rasulullah ya jadi pertama membaca tanda-tanda alam membaca kedua Budi Bekerti iya betul Budi Bekerti nah barulah terus bersosialisasi ya bersosialisasi itu umat itu ditekankan disitu harus selalu menjaga yang baik dan mencegah untuk tidak berbuat hal-hal yang menimbulkan kekacauan kekacauan iya makanya di dalam atal Qur'annya itu dikatakan kuntum khairun umatin uhrijatlinna stakmuru nabil ma'ruf watanauna anilmungkar kamu itu umat terbaik loh asalkan kamu itu ya kan ada asalkan tadi loh iya jadi kamu itu umat yang terbaik yang dibangkitkan di tengah manusia asalkan kamu ya kan selalu menjalankan yang terbaik dan menjauhi yang paling buruk yang buruk-buruk itu betul jadi kalau orang itu budi pekerti sebenarnya loh itu budi pekerti yang dipertegas oleh Al-Qur'an macam gitu kan makanya tadi jangan lari dulu dari Al-Qur'an orang-orang itu lari dulu terus lari ke Ustadznya lari ke Anu dan sebagainya ini iya jadi jadi ya beda itu